Al-Fatihah 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 Sesebuni Allah yang beriman dan beriman Al-Fatihah Bagi mereka Jannah Surga Ya Karena surga bertika-tika Tajihim Taktihah Al-Fatihah Yang mengalir di bawahnya sungai-sungai Dhalikal fausul Dhalikal fausul Kabir itulah kemenangan yang besar Jadi Alhamdulillah ini Metodologi Namanya Metodologi yang dipakai Di dalam Al-Quran Yang Yandaknya juga ditiru Diikuti Oleh para Dali Yerudakwat Dan para penasehat Sejauh umum Apa itu Memberikan Tarhib Dan Tarhib Memberikan Motivasi Semana Tapi tidak Memberikan Ancaman Jangan hanya menggunakan Satu Metodologi saja Tarhib Terus Menjelaskan tentang Keutamaan Keutamaan saja Misalnya Menjelaskan tentang Keutamaan Orang salat Berjamaah Ajak orang salat Berjamaah terus Tidak betul Kebitnahan Kesyirikan Ya Dia biarkan Ada juga yang hanya Sekadar Mentergip orang Untuk sedekah 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 Terus Ya Hanya dari satu pintu Tanpih itu saja Ya Menggunakan Metodologi seperti yang Disebutkan dalam Al-Qur'an dan Dicatakan oleh Rasulullah SAW Bashirah Wa Nadhira Juga Bashirah Itu sama dengan Tauhid Memberi berita gembira Memberi motivasi Menjelaskan Keutamaan Keutamaan Tauhid Menjelaskan Keutamaan Keutamaan Intibat Terhadap Sunnah Tapi bersama dengan Itu Tauhid Nazir Peringatan Akan bahayanya Kesyirikan Bahaya Kebiraan Ya Nah ini Memangnya Metodologi Tauhid Dan Tauhid Atau Bashir Wa Nadhir Jadi Al-Qur'an itu Disebut Masani Apa artinya Masani Di dalamnya Disebutkan Makna-makna Yang saling Berpasangan Jadi Disebutkan Di dalamnya Tentang Adab Bagi orang-orang Kehadir Dan Nurhaka Tapi juga Disebutkan Tentang Nikmat Ya Bagi Pemuda Surga Itu namanya Masani Ya Disebutkan Adab Bagi Pemuda Lorh Disebutkan Di dalamnya Sifat Bagi orang-orang Bu'aminim Dan disebutkan Sifat Orang-orang Kehadiri Apa tujuan Metodologi ini Tahrir dan Tarir Basyir dan Nadhir Jadi tujuannya adalah agar kita dalam berjalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala itu berada diantara khawus dan wajah Rasa takut dan rasa harap, seimbang Ya, berjalan menuju Allah diantara dua rasa ini Nah ya, kan berhubung ibadah ada tiga Cinta, kemudian khawuf rasa harap dan khawuf rasa takut dan roja rasa harap Nah, itu tujuannya Gak boleh hanya dengan salah satu saja Terima kasih Terima kasih